Gue mau buat segmen baru nih di Youtube gue sekarang, gue mau kasih segmen ini namanya ngobrol tentang pengalaman gue kerja di luar negeri oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Apa kabar bro dan set-set semua Ini segmen ini bakalan gue kasih tuh gue cerita pengalaman gue waktu gue itu di luar negeri gak cuma seneng-seneng doang Nah kebutuhan nih kerja cerita sekarang ini bakalan kayak cerita agak drama-drama dikit yang agak cerita bisa dibilang sedih dikit bro seperti itu Nah ini bisa dibilang nih kayak podcast gitu bro jadi kita kayak ngobrol santai aja Gue gak expect si bro itu bakalan ngeliat video gue terus gak apa-apa cuman gue dengerin doang gak apa-apa yaudah Yang penting dengerin dan ya nikmatin lah cerita gue gini oke Sebenarnya ini gue terinspirasi dari apa gue terinspirasi itu dari kemarin nih bro kan gue kasih kayak online gitu sama lu kan Kayak misalnya live kayak gitu cuman gue tuh gak puas gitu live kayak gitu karena Apa ya kayak gak 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 keluar gitu kalau live kayak gitu karena gue itu pengen ngobrol itu kayak lepas seperti itu Dan mudah-mudahan nih video gue ini berguna buat temen-temen yang mau kerja ke luar negeri Dan gue ceritainnya itu gak cuman yang baik-baiknya doang gak mungkin emas-emasnya doang gue ceritain yang pahit-pahitnya juga bro oke Sebenarnya gue udah ada pointer disini Poin-poinnya apa aja gue mau bahas sekarang Oke oke kita mulai ceritanya oke Nah ini ceritanya itu di tahun 2003 bro 2003 mau ke 2014 Di saat itu umur gue itu udah 20-an tahun gitu atau 29 tahun kayak gitu bro Dan gue udah nikah udah ada istri dan Rehan itu umurnya 1,5 tahun Oke ceritanya ini jaman waktu gue itu di Bruna Dersalam bro Pokoknya gue kasih gambaran ya Bruna Dersalam itu gimana kehidupan kita disitu Gue itu super duper suka di Bruna Dersalam Istri gue udah suka banget kita udah punya temen deket banget di Bruna Dersalam Rehan disana udah seneng ada temen-temen tetangga Dan negara Bruna Dersalam itu negara yang indah Kecil doang indah dan cukup gitu buat kita Karena kita juga keluarga kecil dan kita itu gak Kayaknya gak butuh lah pergi-pergi ke mall-mall yang gede-gede Yang pokoknya intinya kehidupan kita tuh Sederhana, enak, dan islami Nah itu yang gue cari banget lah di Bruna Dersalam Penting yang gue rasain itu, itu udah seperti rumahnya gue oke Oke, di tahun itu gue kerja di Ericsson Bruna Dersalam Gue itu sebagai U-Tran Engineer Sama sebenarnya kerjaan gue sekarang itu Gue kerjaannya itu di Ericsson ya kayak Kalau lo bilang seperti software engineer bisa juga Atau gue itu sebagai kayak troubleshoot network 3G disana kayak gitu Networknya kecil aja Dan gue itu punya opportunity untuk kerjain yang macem-macem kerjaan kayak gitu Kayaknya seneng luar biasa lah gue disana ceritanya ya Wah kehidupan seneng Ya udah, akhirnya gue kan kerja-kerja kayak pergi-pergi keluar negeri Mau ke Brunei atau ke Mesir gitu Sebagai kontraktor bro Semuanya kerjaan gitu based on contract Jadi kontrak gue itu disana 6 bulan kontrak Jadi lu sign kontrak, kerja 6 bulan, proyek beres Terus habis itu lu harus lihat lagi Lu itu bakalan diperpanjang atau enggak Apakah masih proyeknya itu masih ada atau enggak gitu Jadi semua based on contract bro Jadi bisa jadi lu itu bakalan abis kontrak lu Dan lu terus pulang ke Indonesia ke pekan baru Bisa jadi seperti itu Dan yaudah lu bawa-bawa lah temen istri lu, anak lu semua gitu kan Oke, jadi di ceritanya itu Gue itu udah bakalan abis kontrak gue gitu Jadi kontraknya kebetulan 6 bulan Udah di bulan ke 5 Yaudah lu gue mikir lagi gitu kan Ini bakalan diperpanjang atau enggak gitu Karena gue udah gak sendirian lagi gitu Lu kan udah ada anak gitu kan Terus juga Ya kalau misal sendirian enak aja lu Ah kontrak gak ada Terus udahlah pulang aja lah Habis itu lu ini aja lah Cari kerjaan yang lain Tapi enggak bro Ini gak semudah yang lu kira Waktu lu itu kerja keluar negeri Pakai bawa keluarga gitu Dan ini adalah yang pertama kalinya Gue bawa istri gue dan anak gue Dulu kan istri gue gue bawa tuh Jaman di Los Angeles Nih gue pertama kalinya bawa anak gue Yang masih 1,5 tahun Dan gimana sih lu berasa gitu Bawa anak-anak kecil kayak gitu Yang anak pertama lu Dan rasanya itu kayak gimana Kayak ngeri-ngeriser gitu lah Kalau lu gak take care dengan Dengan bener-bener gitu kan Oke Jadi Kita Aku sama Firly gitu Udah kayak berasa gitu Yah Akhir Kontrak ini Perpanjang atau enggak Perpanjang atau enggak gitu Jadi Udah ada Pikiran yang Udah Pusing lah gitu Wah kita abis ini ke negara mana lagi Kita itu bakalan kontrak mana lagi Gitu Dan Tapi sebenarnya Di dalam kontrak itu Lu itu sebenarnya bisa prediksi gitu Ini kerjaan bakalan panjang atau enggak gitu Nah Tapi kebetulan Waktu di jaman Brunei Dursalam ini Gue itu gak bisa prediksi Karena Pada saat itu Karena Project itu udah hampir habis juga Dan Gue itu udah Dengar-dengar Kabar gitu Bakalan ada cut cost Ya pasti bro Di semua perusahaan Bakalan kayak gitu Ada cut cost Terus mereka itu ada kayak Project lain yang Alokasi dana gitu Ke project lain Gue oke aja sih Nggak Ya no offense lah For that Karena itu udah Permainan dari bisnis lah Seperti itu kan Cuman kegalauan Gitu tadi Semakin Menjadi-jadi Seperti itu Setelah apa Setelah Ada Temen gua Yang Satu Jadi kontraktor juga lah Disana Dan dia itu Gak diperpanjang kontrak Dan Yaudah harus pulang ke Indonesia Dan cari kerja lagi Di negara lain gitu Dan Dan itu yang Kebayang sama gua Gua harus pulang ke Indonesia Dan yang pastinya Kalau lu itu Sebagai kontraktor Pulang ke Indonesia Ya artinya lu itu Pengangguran Sampai lu Dapet kerjaan yang baru Gitu kan Yaudah lah Akhirnya Pokoknya pikiran itu Sama gua ini Udah kayak Diubun-ubun gitu Duh gua kemana lagi Kemana lagi Sampai dari Dari buruna ini Gua mau kemana lagi gitu Gak gua doang yang Kayak Galau-galau Kayak gitu Istri gua juga galau Jujur aja Jadi Yaudah lah Kita kayak Berdua gitu Dua sejoli gitu bro Di Brunei Galau-galauan Berdua lah Seperti itu Jadi Ingat itu bro Yaudah lah Akhirnya gua itu Coba Lama-lamar kerja online Oke Gua banyak nih Gua lamar-lamar kerja online Disini ya Gua itu Lamar itu Gua sebar CV gua semua ya Gua pernah cerita Lagi mana caranya Gua itu kayak Orang yang Kayak orang gila Gua tuh Lamar-lamar kerja Gua lamar Kemana aja bro Gua lamar Sampai ke Irak Juga gua lamar Gua lamar sampai Ke negara Amerika Latin Yang lu Belum pernah Dengar namanya Kayak Nicaragua Kayak Negara-negara apa ya Gua sebar Semua CV gua Dan Alhamdulillahnya bro Gua dapet telepon Gua dapet telepon Dari negara Oman Saudi Sama Sudan Oke Sudan gua tau kan Dimana tuh Kayak di Di bawahnya Mesir gitu Di sampingnya Mesir Itu di Afrika bro Negara Afrika Kayak gitu Oke Jadi Oman Gua gagal bro Oke singkat kata Gagal Karena apa Karena Gua itu Gak kayak Sesuai Qualifikasi dia Dia minta Kayak orang posisi lain Gua gak bisa Yaudah lah Gua gak bisa ke Oman Padahal Oman tuh Keren banget Padahal tuh Terus abis itu Gua coba ke Saudi Mereka itu Coba minta Orang yang Gak di skill gua juga Jadi ya Udahlah Gua gagal juga Dan di Sudan bro Nah ini Sudan Ceritanya nih Mantep nih Menarik nih Karena gua tau Informasi dari Sudan itu Itu dari Seorang kontraktor juga Yang kebetulan Memang dia orang Sudan Dan gua itu Pernah kerja bareng Sama dia Jaman di Mesir gitu Jadi Ya gua dapet Itu kayak Dapet apa bro ya Bisa dibilang Dapet kayak KTB Lece gitu KTB Lece Kayak Apa ya Kayak surat Mudah masuk Jadi kayak gua direkomendasiin Di Sudan Jadi Langsung CV gua itu Dikasih ke si customer Bro Jadi lu Gua kasih tau aja nih Kalau lu itu Sebaik kontraktor gitu Lu bakalan ada Si customer Kayak orang user Yang bakalan Make lu Terus ada juga Agency Orang yang tengah-tengah Dan ada lu lah Sebagai Kontraktornya gitu Dan temen gua itu Langsung ngasih Ke si manager Yang ada di Sudan sana gitu Dia liat CV gua Wah oke juga nih orang nih Pengalamannya udah banyak Terus habis itu Oke lah Cocok lah Fit sama project yang dia ikuti Kan Udah akhirnya gua dihubungin Sama si Agency nya ini gitu Dan agency nya itu seneng banget gitu Artinya dia kayak Dapet rejeki nomplok gitu kan Orang udah kan Hidat udah diterima Jadi dia tinggal dapet Resource nya doang Begitu Jadi kayak Duit Duit inilah Duit Duit gratis Gitu kan Dapetin gua gitu Yaudah lah Akhirnya Gua itu Coba email-emailan sama dia Sama si agency Dan Yaudah lah Akhirnya kita Dapat Kesetujuan Gua itu Bakalan ke Sudan Oke Gua ceritain itu bro Dulu bro ya Dan ini Gua itu Belum Sampai cerita Sampai Gua itu berembuk Sama istri gua gitu Yang penting gua sebar dulu Kan CV semua Dan akhirnya Orang Sudan itu Gua keliatannya Mereka itu kayak Serius gitu Sama gua Akhirnya gua cerita Sama istri gua Gimana Kalau kita Bakalan pergi Ke Sudan 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 dimana itu Kata istri gua Kan aduh Sudan dimana itu Gitu kan Gua mikir lagi Gitu ya Aduh Gimana ya ceritanya ya Ntar gua minum dulu Oke Kita lanjutin Postcase gua Karena kita Kita bakalan panjang Ceritanya Pokoknya Akhirnya Kita berdua itu Coba research Itu Sudan itu Seperti apa Negaranya Seperti apa Apa Bakalan impact Sama anak gua Sama istri gua Gimana impactnya Pokoknya Semua informasi Yang negatif-negatif Yang positif-positif Kita coba research Berdua Seperti itu Kita itu gak Kayak Apa ya bro ya Gak kayak Bilang Wah janganlah Sudan Enggak Pokoknya kita nge-research dulu Dan apa poin-poin yang gua dapet Dari hasil research gua Satu Sudan itu Ternyata Adalah Salah satu Negara Yang di embargo Ekonominya Lu tau gak embargo Ekonomi gak Ekonomi Embargo ekonomi itu Dia kayak Gak bisa Impor-impor Barang-barang Yang dari Luar-luar negeri Seperti itu Sehingga Barang yang disana itu Gak Seperti Barang yang bisa Lu liat Di toko-toko yang lain Kayak di Supermarket Semoga yang lain Gue gak punya Bayangan seperti apa Yang bayangan gua itu Gua itu Kesana gak bisa Ketemu Makanan Indomika Makanan Kayak Supermarket Supermarket Yang biasanya Seperti itu Dan gua mikirnya Waduh Kesudan gak kita nih Gua ngomong Maestri gua kan Gimana kita kesudan Atau gak nih Udah kita coba Research lagi Seperti apalah Seperti itu Dan yang menariknya Yang satu lagi Gua dapet Di Sudan Itu karena Embargo Ekonomi Gitu ya Dan dia itu Gak punya Kayak Mall-mall yang gede Kayak gitu Sarana hiburan Dan Adanya itu Cuman kayak Apa Bioskop Dan bioskopnya itu Cuman Sedikit Seperti itu Semaranya gak masalah besar Sama gua Tapi yang masalah Yang paling besar Sama gua nih Gua itu nanya Sama ada Orang Indonesia Kayak gitu Kebetulan Kenalan gua Zaman di Mesir dulu Ceritanya gua Dia pernah kerja di Sudan Yang dia bilang Apa Gua itu Sekeluarga Cuman tinggal Gua itu Di salah satu hotel Dan hotelnya itu Dekat sama Departemen store Dan Dekat juga Sama Kantor Kantornya si Erickson Disana Dan kehidupan Dia itu Cuman Di dalam hotel Dan di tempatnya Apa Di grocery store Itu Di supermarket Dan juga Ke kantor Cuman itu-itu aja Dia muternya Dan yang buat Gua paling galau Lagi Di Sudan itu Disana lagi Ada perang sodara Perang agama Disana Haduh Terus gua liat-liat Gua searching-searching Dan Alhamdulillahnya Gua itu Ada di Tempatkan Di tempat Yang Mayoritasnya itu Orang muslim Jadi kayak di kubu muslimnya Di bagian atas Dan di bagian bawah Di south Bagian non muslimnya Mereka lagi berantem Cuman Gimana ceritanya Bro Lu bawa Anak satu setengah tahun Bawa rehan Ke negara konflik Dan lu bawa istri Dan lu itu Gak kenal Siapa-siapa Disitu Gimana cara ya Bro Gue itu Pikiran gue itu Sama istri itu Udah kayak Aduh Kita pergi Gak kesitu Kita pergi Gak kesitu Dan Akhirnya Kan Gua nih di Mesir nih Gua masih Eh di Mesir Kayaknya Di Brunei dosalam Kan gua masih Kayak berharap Besar lagi Mudah-mudahan Di Brunei ini Gua masih diperpanjang Dan gua itu Berharap Gua itu masih disini Juga Cuman Gua itu harus ada Inilah Plan B Seperti itu kan Plan B Jadi sehingga Gua itu gak Stuck Gua itu gak punya kerjaan Gua itu balik Indonesia Dan cuman Merenungnya Gak ada kerjaan Bro Waduh Ini susu anak Masih lancar Harus-terus bro Akhirnya Kita itu Kayak Mikir gitu Yaudah lah Mungkin ini jalannya kita Kita harus pergi Kemana-mana aja Dan istri gua bilang Yang penting Kita sekeluarga Ngumpul Gak Gak apa-apa Dimana aja Dan Kita bisa coba Cari dimana Tempat yang safe Di Sudan itu Dan Perasaan gua itu Kayak Apa bro ya Kayak Aduh Kayak jatuh banget Kayak Kayak meleleh Gua itu Kayak Gua harus ninggalin Brunei Brunei Gua udah seneng banget Disini Dan Rasanya itu Lu pernah gak Berasa Kayak gitu Bro Lu tuh harus Pergi dari rumah Lu Tapi lu masih pengen Disana gitu Kayak pertama kali Lu mengerantau Itu kayak gimana Itulah perasaan Gua jaman gua Di Brunei dulu gitu kan Akhirnya gua ngomong dulu Maistri nih Ini Kayaknya Orang Di Sudan gitu Udah Udah kayak Ngotot gitu Mau Ngasih kontrak gua Dan gua itu Harus pergi ke Sudan itu Dengan cepat gitu Gua gak ada waktu Yang banyak gitu Ya biasa lah Si agensinya pasti Kayak gitu lah bro Dia itu bilang Suara cepat 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 Dan Parahnya lagi bro ya Sebelum gua itu Deal harga Dan sebelum gua tanda tangan Dia itu udah Berani ngurusin visa gua Udah berani kayak Nunjukin gua Ke salah satu agensi Supaya gua tuh bisa kesana Padahal gua itu pengen ya Di Sudan itu Di hall dulu Seperti itu Karena Memang Masalah yang ada sama gua sekarang Itu bukan masalah Gua sendiri Karena ini ada masalah Kayak masalah pribadi gitu bro Gua gak mau Gua itu kesana Kayak Salah langkah Lo gua bilang kayak gitu Jadi Dan gua itu gak mau juga Kayak Ngingkari Dari kontrak-kontrak gua yang ada Gua belum tanda tangan kontrak sih Gua pengen kayak Di Ya di hall dulu lah Kayak di delay-delay dulu Seperti itu Sampai gua tuh ketahuan Gua tuh pengen lagi Di Brunei Darussalam Oke Akhirnya gua ngobrol lagi Maestri Gua bilang Kayaknya kita harus ngobrol lah nih Sama manager yang ada di Brunei Sini Supaya Status gua itu Gak gantung Dan seandainya gua bakalan Pindah dari Brunei ini Gua itu udah Pindah dengan baik-baik Gua kasih notification Jadi gua gak kayak pindah Langsung cabut gitu ya Cus Gitu kan Karena kan gua juga udah megang Suatu proyek Dan Kalo misalnya gua langsung Pergi juga ya Bisa masalah lah Relationship lu sama sana Dan Proyek lu bisa terbengkalai Dan mereka rugi juga gitu kan Yaudah gua bilang sama istri Harus kita ngomong Ngomongnya kapan Yaudah Ngomongnya Harus besok pagi Gua harus ngomong ke bos gua Sejujur-jujurnya Gimana ceritanya Dan Yaudah terserah lah Kalo memang dia itu Gak mau perpanjang gua Yaudah gua pergi ke Sudan Kalo seandainya gua itu Diperpanjang Alhamdulillah banget bro Gua bilang alhamdulillah banget Cuman Gua itu udah denger-dengar kabar ya Kayak selentikan-selentikan Kayak gitu Kalo gua itu Bakalan gak diperpanjang lagi Dan Proyek bener-bener abis Gua kan bisa tau kan Gua kan tau kayak Progresnya Ada mesin yang harus diperbaiki Mesin yang harus on-air Itu berapa Dan pokoknya Listnya itu udah hampir habis Seperti itu Jadi gak There's no reason to Extend my Contracts over there Jadi yaudah lah Akhirnya Yaudah lah Gua tuh Maik istri Tidur gini bro Nih gak lebay Bener-bener-bener Kayak Udah Kebayang-bayang gitu Udah kayak gelisah-gelisah gitu Duh kita ke Sudan nih Ke Sudan kita Ke Sudan kita Yaudah lah Gua akhirnya gua Sama istri gua itu kayak Yaudah oke Kita pergi ke Sudan Kita pergi ke Sudan Kita pergi ke Sudan Seperti itu Sampai paginya bro Gua mau pergi kerja gitu Sampai gua Mastiin lagi ke istri gua Gimana kita pergi gak nih Ke Sudan nih Berani gak kita ke Sudan nih Bawa anak seperti ini Terus langsung istri gua bilang Yaudah gak apa-apa Yang penting kita bismillah aja Dan Mungkin ini yang terbaik Kalo mau ke Sudan Dan Lanjut aja lah Pokoknya Istri gua ngikut kemana aja Gua pergi Gitu-itulah kata dia Dan Yaudah lah Akhirnya gua kayak Alhamdulillahnya Mental gua naik lagi gitu bro Mental gua naik lagi Dan Sampai lah paginya itu Kita itu kayak Gua sebelum pergi kerja Kita pelukan lu berdua Aduh Udah kayak drama banget Lagi itu bro Cami ini bener bro Gua gak lebay-lebay nih Udah kayak drama banget Kita pelukan lu berdua Yaudah mudah-mudahan Ngobrol sama si bos Lancar Dan Apapun lah Maunya si bos Tapi ya mudah-mudahan Nih Pajang disini sih Ya Kita Terima aja Apa hasilnya gitu Cuman kita Kasih tau Apa niatan kita Seperti itu gitu Jadi Gua itu sebenarnya Gak pengen ngomong gitu Masih bos gitu Kayak ngomong Yaudah gimana nih Hasilnya gua disini Seperti apa Dan gua itu pengen Diperpanjang disini Gua gak pengen minta Kayak gitu Bro gua ngerti lah Gimana kayak bisnis Seperti itu kan Gua gak bisa Maksain lah Gua tuh mau disini Atau gak Yaudah lah Akhirnya gua pergi ke kantor Gua ketemu sama bos gua Bos gua kebetulan Ada dua Pada saat itu Gua ketemu berdua Gua bilang Sejujurnya Bos Sekarang Gua itu Seneng banget Sama Bruno Nido Salam Gua seneng banget Sama Disini Disini gua udah dapet Kayak Kepercayaan Gua bisa Wah pokoknya ngomong Bla 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 Gua ngomong sejujurnya bro Karena Disana juga Lu sama bos itu Kayak Deket gitu lah Kayak deket Karena kita memang Engineer Cuman ada berapa ya Pada saat itu ya Cuman ada 8 orang ya Gua bilang Gua ada sama Satu orang Ada 3 orang Yang bagian gua ini Dan ada bagian-bagian lain Pokoknya kita kayak Udah kayak satu keluarga Kecil doang gitu Gua bilang sejujurnya aja Gua itu Dapat Kontrak di Sudan Oke Di Sudan itu Gua dikontrak Dalam jangka waktu Satu tahun Panjang kontraknya bro Satu tahun bro Gua bakal di Sudan Satu tahun Gua bilang gitu Jadi Gua itu Bakal ke Sudan Gua udah Mastiin Ma istri gua Seperti ini Dan Gua itu Mau bilang Yaudah lah Kalau misalnya Kontrak disini abis Yaudah Gua langsung mau ke Sudan Dan gua itu Mau kasih notification Sekarang gua bakal ke Sudan Gua bilang kayak gitu bro Dan Apa Tanggapan dari bos-bos gua Dia itu kayak surprise Kayak gitu bro Hah Kenapa lu mau pergi ke Sudan gitu Karena Project disini itu Bakalan Memang bakalan abis Cuman kita itu Bakalan ada project-project Project-project berikutnya Yang pasti Gua itu Bakalan Decreate project Kata dia Buat gua Disini Bisa Stay lagi disini Karena Gua itu Bukan cuman Khusus untuk kerjaan project itu doang Karena Gua itu juga bisa Ya Gua itu bisa dibilang Ya Bisa dibilang Gua itu kayak Ya Valuable Gua berguna lah Buat tim gua disana Gua bilang kayak gitu lah Alhamdulillah banget Dan Mereka bilang Jangan-jangan Jangan pergi ke Sudan Apakah mu udah Kotrak disudan Udah tanda tangan disudan Enggak Aku belum tanda tangan disudan Aku udah Cuman Ngehold dia Kalo misalnya ini oke Yang pasti aku tuh Gak mau keluar itu Kayak tiba-tiba Seperti itu Aku mau pamitan dulu Baru Aku sign kontrak Bilang kayak gitu bro Kita Memang kalo jadi kontraktor Itu memang harus Jujurnya gitu Memang banyak lah Tipe-tipe Kontraktor Cuman gua Mau kontraktor Menjadi Ya ada integritas gitu Lu harus jujur Gak bisa lu cuman Lompat-lompat Kutu lompat doang Walaupun Gua suka lompat-lompat Tapi gua tetep Mau Kayak pamitan Seperti itu lah Itu kan etika Seperti itu kan Yaudah Ternyata Bos gua itu Malah bilang Enggak Lu disini aja Lu disini aja Dan gua itu Punya kayak Paket salary lagi Buat lu Gaji lu Bakalan ada increase Waduh Alhamdulillah Jadi lu Disini aja Dan kita juga ada Ngasih Fasilitas gitu Ke lu Yang bakalan Lu itu Bisa gunain lah Fasilitasnya Seperti itu Gitu kan Dan Gua itu langsung Kayak Gimana bro ya Kayak darah Gua itu bro Kayak dari otak gitu Kayak turun gitu Ke bawah darah gua Sung Kayak gitu Dan gua itu tuh Alhamdulillah banget Alhamdulillah banget Akhirnya Gua langsung Telepon sama istri gua Gua bilang Maistri gua Kita Gak jadi Kesudan Sekarang Kita bakalan Stay disini Di Brunei Kita dieksten Selama Satu tahun lagi Enggak Enam bulan Kita satu tahun lagi Stay di Brunei Begitu kan Dan Yaudah istri gua tuh Kayak Alhamdulillah Gitu Jadi gua itu Kebiasaan Di Brunei gitu Setiap makan siang Gitu gua kan pulang Pulang ke rumah Karena Emang Rumah gua itu Sama kantor itu Deket ya Brunei kan Cuma negaranya Kecil doang Gitu Karena Ya gua cuman Naik mobil Bisa dibilang Kayak 10 menit Kurang gitu Jadi gua Udah makan siang Gua ketemu istri gua Yaudah Akhirnya kita di rumah Gitu Kayak pelukan Gitu bro Alhamdulillah Kita gak jadi Ke Sudan Gak jadi lagi Kesusahan Buat ngasih Kasih susu Buat Rehan Gak bisa lagi Gak usah lagi Kayak Wah udah kayak gitu lah bro Tapi Akhirnya Tapi kan kita itu mental gitu Udah kena gitu Mental gitu udah kena Mental istri gua udah kena juga Cuman Memang itulah bro Kehidupan sebagai kontraktor Lu itu bisa jadi Bakalan kerja Bisa jadi bakalan Enggak Ya lu tuh harus siap-siap Support jantung Setiap akhir kontrak Selalu gitu Support jantung Perpanjang atau enggak Perpanjang atau enggak Support jantung terus bro Keluarga mau kemana lagi Keluarga mau kemana lagi Jadi Dapetnya banyak Alhamdulillah Cuman ya Support jantungnya itu Lu harus Bisa managenya bro Seperti itu gitu kan Dan akhirnya Gue Karena gue belum Tandatangan juga Ke Sudan Gue bilang Gue tuh gak bisa ke Sudan Gue tuh cancel Karena Customer disini Mau extend gue juga Dan gue itu gak bisa Ninggalin project gue Tiba-tiba Ya tau lah lu Kayak Agency gitu Udah kayak Mau dapet Duit Banyak Akhirnya Di cancel ya Mereka marah Ya gue mau bilang Apa lagi Gue bilang aja Sejujurnya Gue tuh Gak bisa tiba-tiba Lompat aja Ke Sudan Karena Ya masalah Integrity juga Gue bisa harus Megang relationship Yang baik gitu Ke Brunei Ke Erison Brunei Jadi Akhirnya Alhamdulillahnya Happy ending Bro Happy ending Gue Stay lagi Di Brunei Selama satu tahun Dan akhirnya Banyak lagi Cerita-cerita gue Di Brunei itu Dan Akhirnya Gue tuh Disana Kayak Ya Pokoknya Bahagia banget Dan kita itu Bisa kumpul-kumpul Lagi sama temen-temen Kita disana Di Brunei Kita ada Kayak Ya kumpul-kumpul Arisan Anak-anak Yang Kayak Keluarga Keluarga baru Yang seumuran Seperti itu Gitu Yaudah lah Alhamdulillah lah Seperti itu Jadi Apa ya bro ya Kalau lu itu Bisa narik nih Dari cerita gue Tadi Jadi Dari cerita gue Gak semuanya itu Enak bro Kerja keluar negeri Enak bro emang bro Kalau dari sisi Financial Enak Tapi Kalau dari sisi Stability Bro Stability Lu dengan keluarga Lu Apalagi lu Seandainya udah punya anak Kayak gue itu Ya itu gak Gue bisa bilang Bukan pilihan yang utama Gue bisa bilang Seperti itu Karena Ya gue bilang Memang kita itu Gak bisa mencari Suatu Itu yang Sempurna gitu Lu juga Mau kerja Sebagai Permanent Juga Ya pasti Ada Kemungkinan Lu bakalan Di Terminate Kontrak lu Atau lu Dipecat Seperti itu Cuman Kalau menjadi Kontraktor Ya itu Udah kayak Makanan sehari-hari Lu bakalan Sport Sport jantung Bakalan disini Atau kemana 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 Lagi Yaudah Itu aja Cerita gue Bro Cerita panjang Ini udah Panjang banget Udah berapa menit Waduh Udah panjang Cerita gue Jadi Yaudah Itu aja Bro Jadi ini Kayak Cerita gue Pengalaman gue Pergi kerja Keluar negeri Kalau lu itu Mau denger lagi Pengalaman-pengalaman Gue yang lain Yaudah Komen aja Ke bawah Bro Lu mau denger lagi Pengalaman gue lain Atau segmen ini Bakal gue Lanjutin lagi Atau kayak gimana Jadi Komen aja Di bawah Bro Seperti apa Atau Mau improvement Seperti apa lagi Dan Thank you so much Bro Gue bener-bener nih Gue bener-bener Pengen Ketemu sama Bro Mudah-mudahan Kita bisa ketemu Suatu hari Di Indonesia Dan Ya bisa ngobrol-ngobrol Ngobrol santai Seperti ini Juga Sering-sering Seperti ini Karena Memang Ya Sering-sering Kayak gini Yang gue gak dapet Sebenernya Waktu gue tuh Pertama kali Keluar negeri Gue gak tau Gimana rasanya Stressnya Manage keluarga Dan gimana Stressnya itu Manage kerjaan Bersamaan Dan Ya Seperti itu bro Cuman Segala sesuatu Kesusahan lu itu Segala sesuatu itu Gak Pasti Gak ada Yang Gak ada Jalan keluarnya Aduh Beribet gue ngomong Pasti ada Semua jalan Keluarnya bro Dan Makin lu itu Dikasih Cobaan Kayak gue tadi Makin lu itu Makin Wah Makin berani lagi Gitu kan Wah Mau kemana nih Oke 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 Thank you so much bro Dan Bermanfaat Dan Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bye 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 selamat menikmati